Intro Hamas kembali menargetkan roket ke arah perkotaan milik Israel pada Rabu 15 November Militan Palestina itu menyerang wilayah selatan Ashkelon hingga menyebabkan kerusakan di beberapa wilayah Sirene roket sempat terdengar sebelum akhirnya roket Hamas menghantam wilayah tersebut Peringatan ini muncul setelah jeda sekitar 17 jam sejak serangan terakhir ditembakkan dari Gaza Serangan roket yang mampu menghantam Ashkelon membuktikan bahwa pertahanan udara Israel atau Iron Dome tak mampu menahan serangan roket tersebut Dari video yang beredar roket itu menyebabkan kerusakan pada jalanan di pesisir Ashkelon Selain itu terlihat bangunan dan mobil yang rusak akibat hantaman roket tersebut Layanan ambulans Megan David Adam mengatakan petugas medisnya membawa dua pria berusia 30-an ke rumah sakit Kedua pria itu mengalami luka ringan akibat ledakan roket Kemudian ada dua orang lainnya dirawat di tempat kejadian karena kecemasan akut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia